Halo guys, balik lagi ke channel gue, Virtu Di video kali ini gue mau nge-share ya yang banyak orang udah request Yaitu sniper, KVM, atau PVP skill buildnya ya Jadi ini gue bakal bahas tentang skill buildnya harus apa aja yang gue naikin Statusnya juga pastinya dan shadow weaponnya juga kira-kira ya Jadi langsung ditonton aja videonya Oke ini untuk build KVM atau PVPnya langsung kita cek aja ya Kita pertama dari statusnya dulu ya Jadi statusnya itu beda dari biasanya Biasanya itu kita kan udah full dex, kita naikin agi boleh atau naikin look ya Biasanya kalau gue PVE itu naikin agi sama looknya seimbang gitu ya Nah tapi kalau di KVM atau PVP setelah dexnya mentok di 80 Itu gue lebih cobain kemarin naikin full fit ya Dan ini enak banget sih, kepake banget ya Jadi otomatis pas kalian naikin fit itu naikin max HPnya Naikin defensenya juga ya Jadi ini lumayan gede naikin defensenya sama si max HPnya Kalau nggak salah defensenya bisa naik sekitar 300an ini Dengan fit 35 Max HPnya juga sekitar bisa naik sampai 10 ribu lebih ya Mungkin ada 12 ribu atau 13 ribu gitu sih ingat gue ya Jadi ini bikin kalian lebih survive otomatis dps kalian juga untuk ke orang lain bakal lebih besar gitu ya Ataupun lebih survive pokoknya paling penting deh untuk di PVP ya Jadi ini untuk statusnya kira-kira begitu langsung kita cek ke yang berikutnya shadow weaponnya dulu ya Karena yang cepet Shadow weapon gue kan level 3 ya Jadi untuk sementara itu gue kalau yang skillnya Shadow weaponnya itu untuk bound itu gue pake yang ini Improve concentration Jadi efek si buff ininya itu final tech speednya jadi nambah 50% Biasanya kan nggak ada efek final tech speed kan Nah ini karena ada pake shadow weapon Ini si buff ini jadi nambah final tech speednya juga ya Nah ini bisa di level up terus ini Terus yang engravenya gue sekarang pake yang falcon Jadi trigger falconnya nambah 10% Ini jadi makin banyak ya falcon yang cerang Terus yang validationnya itu pake yang ini ya Ya ini karena baru unlock 1 juga ya True side ya Jadi nambah durasi true side sama nambah final physical damage bonusnya ya Yang macam maduk gitu ya Seperti maduk atau marine sphere card ini Jadi ini untuk shadow weaponnya kayak gini Langsung lanjut aja ke skill buildnya ya Yang orang udah pada tunggu-tunggu ya Nah ini skill buildnya Kita mulai dari archer ya Oke untuk archer udah pasti Trap nggak diambil karena gue nggak main trap Untuk yang pasifnya kayak all eye, vulture eye, sama elemental arrow Itu udah pasti mark semua Itu seperti biasa ya standar Double strafe nya sama arrow shower Jadi udah nggak dinaikin lagi Kemarin pasti kalau yang hunter kan masih pada main ini ya Tapi kalau udah sniper kita reset Terus kita nggak ambil skill ini Karena masih banyak skill lain yang jauh lebih bagus ya Charge arrow masih gue ambil level 5 Ini diambil level 5 supaya stunnya 2 detik Dan cooldownnya nggak terlalu lama ya Jadi kalau misalkan charge arrow nya kalian level 7 Itu stunnya lebih lama 2,5 detik Tapi cooldownnya makin lama ya Jadi sebenarnya kalau kalian punya dex nya lumayan gede Atau haste Ada haste juga Itu bisa mungkin ke level 7 atau level 9 Supaya stunnya lebih lama ya Tapi ini bagi gue sekarang efektif itu paling bagus di level 5 sih Kalau untuk start charge gue sekarang ya Jadi archer nya kayak gitu Langsung lanjut ke hunter ya Si trap nya seperti biasa nggak diambil Buff improve concentration max Beast Bain nggak usah diambil Karena kita bukan lawan brood, insect atau fish Focus shot ini diambil Selain damage nya yang lumayan Tapi ini debuff nya yang dewa banget ya Bikin musuhnya jadi Karena damage lebih ya 15% Nah ini falconnya pas kalian naik Anggeplah kalau kalian baru naik ke sniper Itu falconnya naikin level 1 dulu ya Jadi jaga-jaga dulu Eh nggak 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 Naikin langsung ke level 5 ya Karena ini tujuannya Kenapa naikin ke level 5? Karena harus nge-unlock si Blitz Beat nya ya Seinget gue ini harus level 5 Si falcon mastery nya Jadi Blitz Beat nya ini Tujuan kita yang build baru gue itu Pakai skill falconnya ya Dan ini tu ternyata kemarin gue udah eksperimen Dewa banget ya Maksudnya kepake banget gitu Blitz Beat nya diambil level 2 Supaya cooldownnya nggak terlalu lama Kenapa nggak level 1? Karena level 1 sama level 2 itu cooldownnya sama ya Cooldown sama tapi Kalau level 2 itu nambah damage nya juga Sama attack speed nya juga lebih besar ya Bonus attack speed nya Jadi ini diambil level 2 Steel Crow nya level 5 Ini supaya nge-unlock skill berikutnya Di sniper yaitu falcon assault Ya ini level 5 Nanti falcon assault nya diambil level 1 ya Nah ini hantarnya kira-kira gitu sih ya Hantarnya kayak gitu Nah langsung lanjut aja ke sniper nya Tadi falcon assault level 1 Ya ini detect level 1 aja Nggak perlu maksimum levelnya Nggak usah level 5 Karena level 1 sampai level 5 itu Cooldown nya sama semua Yang bikin beda itu cuman Efek debuff nya ya Jadi kalau udah berhasil ngedetect si assassin Itu dia karena debuff kayak nambah 11% damage ya Kalau ke detect Tapi kalau level 5 cuman sekitar 15% jadinya gitu ya Beda sedikit aja sih Jadi ini level 1 aja cukup cuman buat ngedetect nya aja Wind walk nya ini max udah pasti Nambah move speed sama dodge Trueside Seperti biasa ini buff dewa kita Kita naikin juga maksimum Nah ini sekarang build yang dewanya itu Salah satunya kenapa main falcon Itu karena kita punya skill intimidation ini ya Jadi setiap kita pakai falcon assault yang tadi Yang cuman level 1 Itu kita dan bleach beat Yang tadi kan gue ambil level 2 Itu kita punya chance 50% Ngestun musuhnya 3 detik Ya ini 3 detik itu lama banget ya Dan 50% chance itu lumayan gede gitu ya Terus selama pas mereka ke stun Itu kita normal attack nya sama skill nya pun Damage nya nambah ya Jadi ini skill nya itu dewa banget Khusus di pvp sebenernya ya Kalau buat di pvp memang gak kepake ya Karena kita lebih pentingin yang lain Dan boss kan gak bisa ke stun juga gitu Jadi percuma sebenernya ya Jadi ini skill pvp banget Ini yang bikin dewa Kemarin gue udah eksperimen sendiri ya Nah jadi ini udah pasti yang berhubungan sama falcon Kayak ace tamer Ini pasti max Sama si white awakening nya juga Ini trigger falcon nya Nambah look juga Otomatis nambah critical juga Jadinya ini max juga Udah pasti ya Yang lainnya ini belum dinaikin Semua trap udah pasti gak naik Dan untuk multi firing Atau sama sharp shooting Mungkin yang bikin lumayan oke Itu nanti si sharp shooting ini bisa knockback Ya skill nya bisa knockback Dan bisa crit juga ya Mungkin damage nya bakal lumayan Tapi untuk sekarang itu kita skill point nya gak cukup Dan menurut gue kurang efektif juga sebenernya skill nya ya Lebih bagus yang falcon falcon tadi bisa stun Itu crowd control itu the best banget ya Maksudnya di pvp itu Kalau kalian ke stun terus Kalian mau damage segimana besar berapapun Mau hp kalian sebesar apapun Itu kalian pasti kalah ya Kalau ke stun terus itu Kapan kita gak bisa ngapa-ngapain gitu Ya Jadi crowd control atau stun itu paling dewa sebenernya ya Nah otomatis point nya Ini kalau point gue nanti naik level lagi Itu point nya gue naikin ke falcon mastery ya Supaya naikin damage falcon nya juga Jadi level 10 Mentok si falcon mastery nya Mungkin nanti berikutnya bisa naikin steel crow juga Mentok ke level 10 Ataupun nanti bisa ambil trap research ya Ini cuma sekedar ngenaikin INT Jadi naikin INT bisa naikin damage falcon kita Nambah max exp kita juga Sama naikin magic defense kita Jadi sekedar bonus status aja sih Kira-kira untuk skill build nya begitu Next ini gue ada contoh Waktu gue main kvm kemarin ya Itu gue udah tes pake yang build kemarin itu Ini enak banget ya Jadi langsung di cek aja Ini kayak gimana waktu gue kvm kemarin Oh, belan-belan aja belan-belan Bisa-bisa-bisa Gas-gas-gas Sabar-sabar Belan-belan-belan Kairi lu belum masuk Mundur lu Oke, mana Mana Kairi nya Waduh Waduh-waduh-waduh Aduh Aduh, gue di-bust ya Udah, udah mati as cross nya Gak apa-apa, gue cover lu Gak apa-apa, gue cover lu Gua ke belakang sekarang Aduh, kok gue lari bincur Ini kok Harahnya ke situ terus sih Nice Aduh, rapi banget gue Pris-nya pintar lari Pris-nya pintar lari Pris-nya pintar lari Pris-nya Pris-nya Eh gue, bahaya nih Bahaya nih Abzah soal Hehehe Gaget Wah, gue gue, tolong gue Yaa Yaa Buset gue, guy Nggak main dong Dia hajur gue Kan demi kemenangan Iya Oh, hidup lagi Berserak Heal 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 Oh Eh jangan lupa di Jangan lari dong Gue semu Anjir kabur Nice Demi kemenangan ya Will diabaikan Wow ini sih udah pasti will di mvp nya gila heal nya lihat 1 juta Diabaikan diabaikan misalnya Gua strom kesih gua strom kesih Awas 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 Nah kan Aduh mati gua kayaknya Oke oke Aman aman Aduh Ini capek banget Aduh Enggak kena stun dia ya Di mana aku ini Aduh ini stun terus gue Aduh ini stun terus gue Tepat tepat Aduh Ini gua stunin Pris nya Kasih gue main dong Tuh lu liat deh Gua gak malu Hehehe Stun terus gue Ampun Wah anti stun ini rupanya nih Pris Kok biun ya Kok biun kayaknya Iya Biunnya banyak Gini 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 Wah asasinnya plis Asasinnya plis Kalo asasinnya mati aja menang Menang Gini 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 Aduh gue susahnya kalo di lock asasinnya ini Gini 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 Nah udah gitu enak gue Langsung enak Langsung auto enak Gini 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 Hilt gua 1.600.000 Gini Tauf Tim Wil Ada siap 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 soalnya dia anti stone itu iya iya eh aku sama dia aja sama gue aja sama gue aja aku juga nge-like dari hati gak wajib aku tuh fokus lain aja jov aku tuh fokus lain aja gue mah ada tas sih gue mah gak bisa ngelock siapa gak bisa rambut putih ya rambut putih ya oke 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 let's go kalau udah gini lu sebelah kanan hunter nya tuh lu ganti itu aja lu kan oh tuh asasin nya ngilang ya asasin ngilang ya asasin ngilang asasin ngilang nah gimana-aman dunia cuma kena gue ini nih itu pas pas bentar 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 bunuh lu asasinnya sini sama gue nah udah mati-mati atuh bisnisnya bos bisnisnya bos gue kebelakang gue kebelakang kejauhan kejauhan mudur tulung mudur tulung gue disitu mundur dan ini presi-presihan ini satu lagi mati tuh nah habisnya dibuat kebelakangnya hmm kan terentang eh gue mati gue mati gue mati nah mati nih eh gue masuk prosnya bisa 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 tau iya emang obeon dia gak bisa dipu itu presihan 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 murah jawab 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 kan roto menang yoyoyoy nice nice aja hidup lagi memperlama match pasti kalah loh itu anjir healingnya 4 juta keren keren yang ini seru loh ini oke guys jadi segitu dulu untuk video kali ini buat kalian yang punya masukan atau mungkin punya pendapat lain tentang skill buildnya ataupun status atau segala macamnya boleh ditulis komen seksinya di bawah jangan lupa juga share, like, komen, subscribe kalau suka videonya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati